Intro Hai penghuni ruang tengah, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja kan? Seorang ahli biologi Soviet nekat melakukan eksperimen gilanya yang kontroversial. Di tengah masyarakat ortodoks saat itu, ia berencana menyilangkan manusia dengan monyet. Ia ingin membuktikan bahwa teori evolusi Charles Darwin memang benar. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari ruang tengah. Dan jangan lupa juga untuk membagikan video ini ke teman-teman dan ke sosial media kalian. Lanjut! Ilyah Ivanovik Ivanov adalah seorang ahli biologi dan juga pelopor dalam bidang insminasi buatan. Ilyah tadinya mengeyam pendidikan di Paris, namun belakangan dirinya diketahui kembali lagi ke Rusia dan bekerja pada Ivanov Palov, seorang praih Nobel dari Rusia. Pada tahun 1914, dirinya mulai berbagi percobaan. Mulanya, ia berhasil melakukan inseminasi buatan pada 7.000 ekor kuda. Ilyah yang begitu ambisius kemudian menginginkan lebih. Ia lalu memulai perbiakan interspeksifik, yaitu perkalinan silang pada hewan atau disebut hybrid. Ilyah Ivanovik sebelumnya telah berhasil menciptakan spesies zonkei atau zebra dan donkei, rose, red dan mouse, dan maunea pig, mouse dan guenea pig. Dan terakhir yang paling kontroversial adalah ide gilanya untuk melakukan eksperimen itu pada monyet dan manusia. Demi eksperimen tersebut, ia kemudian mulai menulis proposal permohonan dana yang ditujukan pada komisariat pendidikan, yaitu Anatoly Lunacharski. Dalam proposal tersebut, tak lupa pula ia melampirkan surat izin dari Institut Pasteur untuk menggunakan si panse yang berada di tempat perkembang biakan di Guena, Pransis. Tetapi proposal tersebut ditolak. Dan pada tahun 1925, seorang pejabat tinggi Soviet dan juga mantan sekretaris pribadi Lenin, Nikolai Gurbenev, mengabulkan permohonannya. Ivanov menerima bantuan dana sebesar 10.000 USD. Setahun kemudian, ia memulai menjalankan eksperimennya. Dari desas-desus yang beredar mengatakan bahwa tujuan dari membuat spesies dari kawin silang manusia dan monyet ini tak lain adalah untuk membuat hybrid yang nantinya dapat dipekerjakan oleh pemerintah Soviet. Ilya Ivanov memulai eksperimennya pada Februari 1926. Ia melakukan inseminasi pada monyet di Guinea dengan sperma yang diambil dari donor manusia yang dirahasiakan. Namun dalam eksperimen ini, beberapa ekor monyet mati dan tak ada satupun yang hamil yang tersisa hanyalah seekor monyet jantan. Tak putus asa, Ivanov kemudian menginseminasi perempuan Afrika dengan sperma monyet jantan yang terang saja mendapatkan penolakan. Di tengah-tengah penolakan di mana-mana itulah dirinya menerima surat dari seorang wanita yang mengaku bersedia untuk berpartisipasi dalam eksperimen kontroversial tersebut. Namun menurut kabar, eksperimen tersebut juga gagal dan rencana uji coba menyilangkan manusia dengan monyet itu pun terhenti. Apalagi saat itu adalah masa kejatuhan Stailin di mana donor Ilyah, yaitu Nikolai Gubernov mendapatkan kecaman. Ivanov kemudian ditahan pada 13 Desember 1930. Ia diasingkan ke Kazakhstan dan bekerja untuk Kazakh Kiterenia Zoologis Institute. Hingga kematiannya karena struk pada 20 Maret 1932. Ternyata eksperimen yang hendak menciptakan spesies dari persilangan monyet dengan manusia bukan hanya Ivanov saja. Setelahnya ada seorang ilmuwan Amerika bernama Gordon Gallup. Ilmuwan ini juga terobsesi melakukan hal serupa. Dirinya berniat melakukan eksperimen penyilangan manusia dengan si panse. Menurut Gallup, eksperimen yang dilakukan oleh dosen dan juga profesornya itu dilakukan di Orange Park, Florida yang berhasil menciptakan spesies yang disebut Humense atau Human Shipense, yaitu manusia dan si panse. Eksperimen ini menurutnya dilakukan dengan menggunakan sperma manusia dari donor yang dirahasiakan dan diinseminasikan pada si panse betena. Masih menurut Gallup, eksperimen itu berhasil membuat si panse itu hamil bahkan sampai melahirkan. Namun keberhasilan eksperimen itu terbentur persoalan etika dan moral. Maka setelah beberapa minggu diputuskan untuk melakukan eutanasia pada si panse itu, Gallup juga mengatakan bahwa bukan hanya dilakukan perkawinan silang antara manusia dengan si panse. Tapi juga manusia dengan Gorilla atau Hurilla, Human dan Gorilla dan manusia dengan Orang Utan, Hurang, Human dan Orang Utan. Kasus lainnya terjadi pada tahun 1958, saat itu ada seekor si panse dengan penampilan yang berbeda dari si panse kebanyakan. Si panse ini memiliki penampilan yang mirip manusia. Ia mampu berjalan tegak dan wajahnya mirip manusia dengan bentuk hidung yang kecil terdapat pula bintik-bintik pada kepalanya yang botak. Si panse itu bernama Oliver. Oliver kemudian menjadi terkenal, ia bahkan diundang ke berbagai acara dan juga menjadi bintang. Ia menjadi terkenal di seluruh dunia, banyak yang menduga bahwa si panse ini adalah hasil kawin silang si panse dengan manusia. Namun pada tahun 1996 terbukti bahwa Oliver benar-benar si panse murni, jadi ia sama sekali bukan hasil kawin silang. Menurut tes DNA terbukti bahwa Oliver memiliki 48 kromosom, sementara manusia memiliki 46 kromosom. Oliver sendiri meninggal pada tahun 2012 lalu pada usia 55 tahun. Nah itulah tadi adalah beberapa eksperimen gila yang dilakukan untuk mengawin silangkan antara manusia dengan hewan. Gimana nih menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!